Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Salatan wassalaman ala rasulillah Amma ba'ad Terima kasih teman-teman sudah Berkunjung ke channel kami Jus Manduri Kali ini saya ingin Berbagi tips dan bagaimana Cara mengobati Rasa gatal yang dikarenakan Oleh kupu-kupu putih Nah siapa nih Teman-teman yang setiap panen Setiap musim panen Merasakan serangan Kupu-kupu putih Nah ini biasanya terjadi bagi teman-teman Yang rumahnya berada Di Area persawahan atau di pinggiran Pinggiran Persawahan, nah seperti yang saya alami juga Nah tentunya ini sangat Sangat mengganggu Oke teman-teman, namun sebelum itu Saya mohon Untuk dukungannya Bagi yang belum subscribe Tolong subscribe Dan bunyikan tombol lonceng Agar teman-teman mendapatkan Notifikasi setiap kami Mengupload video terbaru Dan jangan lupa untuk Di share Sebanyak-banyaknya Agar informasi ini dapat Terima kasih Dirasakan manfaatnya Madu Semuanya tahu bahwa Kandungan madu untuk kesehatan ini Sangat bagus Dan bagus banget untuk Perawatan kulit Atau sebagai antioksidan Untuk menangkal radikal bebas Ya Nah selanjutnya Bidara Atau daun bidara Ini sangat bagus sekali Untuk mengobati rasa gatal Luka Luka apapun ya Entah luka Karena terjatuh Luka karena gatal Luka karena ruam Atau apa Ini sangat bagus sekali Insyaallah Nah selanjutnya apa Habatus soda Sebagaimana Sabda Nabi Yang kurang lebihnya Mengatakan bahwa Habatus soda Itu adalah obat Dari semua penyakit Kecuali kematian Ya Kemudian Minyak zaitun Minyak zaitun ini Salah satu fungsinya adalah Sebagai Pelembab ya Mengandung vitamin E Untuk melembabkan Kulit Sehingga Kulit yang kering Yang gatal Itu Bisa ternutrisi Dan insyaallah Segera sembuh Nah selanjutnya Adalah Karbon Atau carkol Atau arang Arang ini Fungsinya Dapat mengangkat kotoran Atau Partikel-partikel debu Atau Partikel apapun Yang Bersarang Atau Menumpuk di kulit Nah selanjutnya Apa lagi Nah Visio Atau Virgin coconut oil Alias Minyak kelapa Ini juga bagus sekali Untuk Peremajaan kulit Untuk Meregenerasi sel kulit Untuk Melembabkan kulit Bagus sekali Nah selanjutnya Green tea Green tea Ini juga bagus Untuk Menangkal radikal bebas ya Nah teman-teman Tentu Kalau kita disuruh Untuk Kalau kita harus memilih Antara meramu sendiri Bahan-bahan ini Tentu akan sangat ribet sekali Nah Cara tersimpel Yang ingin saya informasikan Adalah Teman-teman cukup menggunakan Sabun bidara Sabun bidara ini Sudah lengkap Komposisinya teman-teman Dia sudah Lengkap Terdiri dari Madu Ya Kemudian Ada karbon Atau carkol Ada bidara Habatus soda Ada zaitun Sereh Apalagi Kemudian VCO VCO Serta Green tea Oke Ini ada dua varian Yang Sabun bidara Black gold Bedanya itu Ada pada Carkolnya Atau karbonnya Makanya dikatakan Black gold Ya Karena menggunakan Karbon Sementara Yang green tea ini Menggunakan Salah satunya Salah satu bahannya adalah Eh Teh Ya Green tea Itu perbedaannya Namun Bahan-bahan yang lainnya Semuanya sama Mulai dari Madu Bidara Habatus soda Zaitun Sereh VCO Itu sama Nah Kelebihannya adalah Nah Sabun bidara Kami ini Sabun bidara ini Sudah Ber BPOM Ya Sudah terdaftar Di Balai Pengawasan Obat Dan Makanan Nah Kalau banyak yang Beredar di pasaran Itu tidak Ya Belum tentu ya Belum tentu Terdaftar Di BPOM Sementara Alhamdulillah Kami Sudah Memiliki Izin Dari BPOM Nah Ini kelebihan produknya Nah Caranya seperti apa Teman-teman Cukup Teman-teman Menggunakan Minimal Satu kali sehari Atau Maksimal Dua kali sehari Sebagai Sabun mandi Nah Sabun mandi Dan Bisa juga Teman-teman Langsung menggunakan pada area Yang Gatal Atau yang luka Mengoleskannya Dan Mendiamkannya Beberapa menit Lima menit Sudah cukup Lalu Membilasnya Insya Allah Dalam beberapa menit Kemudian Teman-teman akan Merasakan Apa Hasiatnya Insya Allah Kalau seperti yang dialami Oleh anak saya Lima menit Kemudian Langsung Dia mengatakan Rasa gatal Sudah hilang Nah Ini kesaksian langsung Dari anak umur Empat tahun Katanya Sudah hilang Nah Begitupun yang kami Rasakan Sekeluarga Nah Untuk order Kami akan Cantumkan Link pembeliannya Mohon maaf Untuk segala kekurangan Kalau ada suara bising Itu karena Saya sedang Memomong Dua orang Balitah Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati